Bahan Makanan 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 Indonesia dan kita adalah tadi sudah disampaikan adalah negara produsen ketiga setelah Pantai Gading dan Gana setelah Pantai Gading dan Gana memang yang menjadi problem sekarang kita tingkat produktivitas KKWD ini adalah masih belum sesuai potensinya jadi kalau dibilang itu rata-rata masih 600 kilo, 700 kilo per hektare padahal kemungkinan potensinya bisa 1,5 atau mungkin ada yang kalau dilakukan dengan sebaik-baiknya itu bisa sampai 2 ton per hektare per hektare? dari 600 berarti bisa 4 kali, 3 kali lipat, 4 kali lipat itu kenapa produksinya seperti itu? ya ini karena tanaman di rakyat ini umumnya memang sebenarnya sudah harus dilakukan permajaan, artinya dia sudah 1 siklus 25 tahun harus diganti dengan tanaman yang baru dan tentunya tidak hanya itu yang masih produktif pun belum sepenuhnya petani itu melakukan pemeliharaan tanaman dengan sebaik-baiknya atau belum merapkan good agricultural practices baik-baik-baik jadi memang salah satu kendala dalam pengembangan KKWD Nusantara adalah tingkat konsumsinya juga masih rendah itu selain dari petaninya ya dan salah satu cara mendukung pemerintah yaitu dengan mengembangkan produksi kakao tanah air nah ini gak mesti selalu dimakan tapi ternyata coklat bisa jadi inspirasi untuk menghasilkan beberapa barang unik siapa tahu nih bisa kita tiru kita lihat nih di Belgia ada perangko dengan aroma coklat loh jika kita menjilat di bagian belakang perangko yang merupakan lapisan perekatnya akan terasa rasa coklat khas Belgia selain aroma perangko unik ini bergambarkan jenis-jenis coklat mulai yang berbentuk hati selai coklat dan lainnya biar ada aroma coklat perangko ini tidak bisa dimakan ya makanya perangko coklat tetap menjalankan fungsinya sebagai alat pos satu set perangko coklat ini dijual 6 euro atau sekitar 80 ribu rupiah kalau coklat jadi sepatu gimana ya jadinya nah ide pembuatan sepatu dari coklat ini kita menginspirasi seorang chef asal Paman Sam Andrea Pedraza dia membuat coklat berbentuk sepatu heels yang cantik dan menawan Andrea memiliki toko coklat bernama Koko Andre ini yang percantik sepatunya dengan bahan-bahan kue yang lezat penasaran? siapin budget sekitar 413 ribu rupiah ya nah itu tadi ya sepatu dari coklat sepatu dari coklat sepatu kaca sepatu dari coklat kalau lapar bisa di kemampu-kemampu-kemampu gitu tapi jangan dipakai hari ini tapi berbicara tentang tadi permasalahan yang timbul ya itu tadi adalah salah satunya memang tentang produktivitas KKO Indonesia kalau lihat potensinya berarti bahkan kita bisa menjadi nomor satu mungkin kalau melihat seperti itu lalu berarti seperti dengan permasalahan seperti itu peran dan program apa yang dilakukan oleh pemerintah melalui diterima perkebunan untuk menghadapi masalah siklus 25 tahun tadi iya pemerintah tentunya disini karena ini adalah di seluruh hampir boleh bilang 97 juta di persen adalah rakyat jadi pemerintah memang mengambil peran disini memfasilitasi untuk kegiatan apakah itu permajan yang untuk tanaman tua rusak kalau yang tanaman masih produktif kita sebut intensifikasi kemudian juga rehabilitasi untuk mungkin dalam satu areal hektar yang jumlah tanamannya belum memenuhi standar itu dipenuhi dan itu tentunya melalui anggaran pemerintah baik itu di pemerintah pusat pemerintah daerah baik itu provinsi dan kapupaten namanya memang kita waktu tahun 2009 sampai 2013 ada termasuk istilahnya program yang untuk percepatan untuk meningkatkan produktivitas ini hanya memang baru bisa memfasilitasi untuk 26% areal yang memang seharusnya diremajakan jadi baru 450 ribu hektar dari yang 1,7 juta hektar sehingga memang secara total itu belum bisa signifikan untuk peningkatan produktivitas ataupun produksi nasional itu tampak tapi selanjutnya pemerintah tetap dari tahun 2014 sampai sekarang tetap ada fasilitasi anggaran hanya memang tidak bisa sepenuhnya nah ini salah satu juga terobosan pemerintah yang mulai diterapkan di 2018 ini adalah kredit usaha rakyat supaya akses petani permodalan ini bisa untuk petani komoditi perkebunan diantaranya kakao itu dengan ada masa tenggang atau grace period maksimal 5 tahun dan tingkat bunga yang rendah 7% nah ini tentunya terobosan ini 2018 ini mungkin sudah akan bisa dinikmati oleh petani ayo silahkan sudah ada kur berarti ya ada bantuan langsung dari pemerintah ya tapi selain memang produktivitas yang tadi kita bicarakan kita punya permasalahan lagi adalah mengenai masalah harga ibu nah kalau misalnya kita lihat harga kakao dunia memang tidak stabil nah adakah upaya dari kementan begitu mengenai menstabilkan harga kakao dunia ini ya kita memang faktor yang diantaranya mempengaruhi harga dunia ini karena beberapa negara produsen lainnya ini kan memang saat ini sedang ada overproduksi sehingga istilahnya over supply lebih ini daripada demand nah ini yang tentunya menjadikan juga penyebab secara hukum ekonomi harga turun nah tentunya kita berkeinginan bagaimana supaya ini harga bisa stabil diantaranya tadi kita meningkatkan produksibilitas tentu juga dengan meningkatkan mutu dari biji kakao ataupun produk-produk turunannya yang dihasilkan bagi dalam negeri juga kita upaya meningkatkan tadi konsumsi dalam negeri yang kita masih 0,4 kilo per kapita per tahun dibandingkan mungkin negara ASEAN lagi nya sudah ada 1 kilo per kapita per tahun 0,4 kilo masih jauh banget ya berarti saya bisa itu dia mungkin saya akan sebagai awalnya gitu ya 0,5 jadi sekarang bulunya bertambah makan coklat ya nanti ini boleh lah mungkin di rumah yang nonton juga bisa memberikan rasa kasih sayang juga dengan meningkatkan konsumsi coklat seperti kita ini ya betul sekali dan untuk para petani memang ini harapan dari pemerintah ya dengan program ini sudah memberitahu silahkan sudah ada kur di 2018 ini untuk bisa diakses supaya pertanian atau petani kakao bisa terus berkembang dan bisa menjadi nomor 1 mungkin di dunia saya mau tanya satu bu kalau coklat dari Belgia yang terkenal dari mana itu biji coklatnya dari mana bu salah satunya tentunya dari Indonesia oke jauh jauh ke Belgia nih ngapain makan-makan coklat dari luar negeri kalau coklat asli Indonesia itu yang paling enak ya baiklah kita mau makan langsung terima kasih ya bu udah datang terima kasih juga sudah memberitahu gitu kalau kita harus meningkatkan konsumsi coklat saya happy minta terus sama yang di rumah ya beli coklat nah memang hampir seluruh orang menyukai coklat tapi bagi kamu pecinta coklat mau gak nih membeli coklat seharga satu buah mobil atau menghabiskan lebih dari seribu kilogram coklat mau gak kita lihat nih informasinya habis Cokopolagie coklat yang diciptakan oleh Fritz Gnip Kills asal Denmark ini menjadi coklat termahal di dunia harganya mencapai 2.600 dolar Amerika atau sekitar 35 juta rupiah per 450 gram dan kamu bisa membayar sekitar 3.300 rupiah untuk satu keping coklat ini Cokopolagie mengandung truffle hitam yang hanya bisa didapatkan di Perancis dan hanya tersedia jika dipesan terlebih dulu selain menjadi coklat termahal coklat ini disebut juga sebagai coklat terenak di dunia dengan kandungan 70% Farano Cacao yang dicampur dengan ganasya lembut dan minyak truffle Coklat yang langsung dibuat oleh Fritz Gnip Kills digulung dalam bubuk coklat halus yang menambah kenikmatan coklat hmm tertarik untuk mencoba Selanjutnya ada hidangan atau dessert coklat yang memiliki harga fantastik Frozen Hot Chocolate dessert mewah ini memiliki harga mencapai 25.000 dolar Amerika atau sekitar 337 juta rupiah per gelas dessert ini menjadi salah satu menu di restoran Serendipity New York Amerika Serikat terdiri dari es krim dan 14 coklat termahal di dunia serta dihiasi 5 gram emas 23 karat yang bisa dimakan selain itu wadah dari dessert coklat ini dibuat dari emas 18 karat lengkap dengan berlian putih yang bisa dinikmati tidak hanya itu Serendipity juga menyediakan sebuah sendok emas yang bertah-tahkan berlian tapi tenang aja pembeli boleh membawa pulang sendok emasnya kok berikutnya yang tak kalah menarik ada coklat terpanjang di dunia kereta api coklat yang dibuat oleh Andrew Farugia master coklat yang berasal dari Malta yang memiliki panjang mencapai 34 meter coklat kereta api ini terbuat dari 1250 kilogram coklat dan membutuhkan waktu 784 jam coklat ini berhasil memecahkan rekor dunia Guinness Book of Records pada 2012 lalu untuk struktur terpanjang yang seluruhnya terbuat dari coklat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati